Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hadir juga Pak Asmawi, Pak Taufik Effendi. Yang saya hormati Pak Harian PBNK Nas, beserta seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Yang saya hormati juga Pak Sekjen Kementerian Sosial yang baru bergabung, Pak Artono. Bapak, Ibu, para pembina dan seluruh anggota ingkanas yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita memanjatkan biji syukur kehadiran Tuhan yang mahu puasa Allah SWT karena keserahmatan dan karunianya kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara melalui olahraga karakter. Pada kesempatan yang berbahagia, saya ingin mengajak terutama kepada saudara-saudara. Pemurus PBNK Nas yang baru saja dilantik untuk bersyukur tentunya dibahami dengan komitmen untuk mengemban amanah jabatan yang saudara pikul dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana surat keputusan yang telah dibacakan tadi. Baik, tanggung jawab pada diri sendiri, kepada pimpinan, kepada bangsa dan negara, dan juga kepada Tuhan yang mahu puasa. Pemurus PBNK Nas yang sekarang haruslah lebih berprestasi, bekerja keras, dan penuh tanggung jawab untuk membawa nama bangsa dan negara di kandang internasional. Kita berharap bahwa pengurus yang baru ini dengan semangat baru, komitmen baru, dan tantangan tugas yang baru. Kedepan tantangan tugas kita cukup berat untuk membina atlet-atlet kita bersaing di kompetisi baik dan tingkat nasional regional maupun internasional. Dalam waktu dekat kita menghadapi Asian Games 2018, kemudian nanti juga ada yang lebih penting adalah Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Nah, ini tentu perlu memerlukan persiapan-persiapan, karena atlet-atlet kita tidak berada pada ruang hamba. Bahwa kita harus terus meningkatkan prestasi mereka, meningkatkan kualitas teknik dan taktis mereka untuk bisa bertanggi. Karena yang kita hadapi tentu juga tidak ingat liat, juga terus meningkatkan prestasi-prestasi para atlet, kemampuan para atlet di masing-masing negaranya. Semakin hari tentu akan semakin berat, sehingga tugas-tugas pengurus yang baru ini juga akan semakin berat. Kita sudah berkomitmen untuk membangun jati diri INKANAS. Sebagai organisasi yang berkarakter disiplin, berprestasi dan mandiri. INKANAS harus mampu menciptakan pribadi-pribadi berkarakter untuk menjadikan INKANAS menjadi organisasi yang membanggakan. INKANAS harus mampu mendorong perilaku positif seluruh sumber daya manusianya, agar mampu menggapai tujuan INKANAS sejati INKANAS emas dengan tegas dan mutlak, tanpa terjebak dalam perilaku abu-abu. Jika empat komponen utama dalam organisasi karakter, yaitu pengurus, suasil, pelatih, dan aklit, memiliki karakter yang kuat dengan dibentuk melalui organisasi INKANAS, maka empat komponen tersebut akan menjadi lebih kuat, lebih kompak, dan lebih efektif untuk berkontribusi kepada organisasi INKANAS. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan prestasi. Organisasi yang teratur dan mampu menjadikan perangkat aturan sebagai perdoman, petunjuk, dan pegangan yang digunakan selama proses kegiatannya. Maka organisasi tersebut akan menjadi kuat dan efektif dalam meraih sasaran dan harapan organisasi. Oleh karena itu, INKANAS harus mampu menanamkan dan menjalankan aturan yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggotanya, dan merupakan hasil dari inspirasi dan perspektif yang sama terhadap visi dan misi INKANAS. Sehingga disiplin akan menjembatani INKANAS menuju INKANAS emas. Berprestasi, INKANAS sudah menjadi salah satu perguruan yang disegani, baik secara nasional maupun internasional. Atlet-atlet INKANAS selalu tampil dalam jajaran atlet-atlet proyek medali di setiap kejuruan nasional maupun internasional. INKANAS merupakan salah satu perguruan yang konsisten mengiripkan atletnya kepada PP40 untuk memperkuat Indonesia di ajang internasional. Prestasi yang berbilang terus harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan INKANAS. Maka INKANAS emas yang merupakan semboyan INKANAS bukanlah tujuan hampa, tetapi merupakan tujuan yang terukur dan terintegrasi. INKANAS sebagai salah satu organisasi karakter terbesar di Indonesia harus mampu menanamkan rasa percaya diri yang kuat pada setiap anggotanya sehingga mereka mampu mengembangkan diri untuk meraih kesuksesan, khususnya dalam menjalankan organisasi INKANAS. Empat komponen prestasi, pengurus, wasit, pelatih, dan atlet harus menanamkan sifat mandiri, yakni memiliki kompetensi, selalu berusaha berdoa bersyukur dan konsisten akan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kemandirian para anggotanya, INKANAS akan menjadi organisasi yang mampu konsisten terhadap visi dan misi, mampu menghadapi resiko dan tantangan yang menjadikan INKANAS unggul baik secara prestasi maupun organisasi. Dalam era keterbukaan ini juga, Saudara-saudara sekalian, terutama yang berhubungan langsung dengan pembinaan atlet, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan dan juga menegaskan pentingnya menjaga sikap dan moralitas kita sebagai pembina dan senior sebagaimana supah karate yang kita ucapkan pada setiap latihan. Bapak, Ibu, dan hadiri sekalian yang berbahagia, masih banyak yang harus kita benai, yang harus kita tingkatkan di dalam organisasi ini. Tentu ini semua tidak bisa jalan sendiri-sendiri. kita harus menjadi satu tim yang solid dengan terkoordinasi yang baik oleh karena itu para pengurus PB INKANAS yang baru saja dilantik. Tentu ini tidaknya masing-masing bidang setelah ini melakukan rapat internal untuk menyusun program-program dan kegiatan yang nantinya akan kita bawa dalam rakernas sehingga kita mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Kita memajukan organisasi ini kita meningkatkan prestasi para atlet kita harus mampu membawa nama baik bangsa dan negara ini di kancah internasional. pengurus PB INKANAS yang jumlahnya cukup besar masing-masing hendaknya bisa menilai nantinya seberapa besar kontribusi yang saya sumbangkan untuk kemajuan organisasi ini. mari kita tekadkan mari kita komitmen untuk bisa sama-sama memajukan organisasi INKANAS dan membawa atlet-atlet kita ke kancah-kancah internasional yang kita bisa dikatakan. Hadirin yang berbahagia demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga menjadi bahan perlindungan sekaligus referensi di dalam menunaikan tugas-tugas saudara sehingga saudara dapat meraih kesuksesan yang dapat mendukung terwujudnya cita-cita terguruan INKANAS yaitu terwujudnya organisasi INKANAS yang berkarakter berdisiplin mandiri dan berprestasi menuju INKANAS PEMAS tentu kita tidak bisa berdiri sendiri ada federasi yang mengkoordinasikan yang mengatur memberikan petunjuk-petunjuk dan peluang-peluang untuk bisa berprestasi di kancah regional maupun internasional oleh karena itu koordinasi antara organisasi dan koordinasi dengan PB40 dan itu terus harus tetap terjalin untuk bisa mengikuti perkembangan perkaratian dunia selamat selamat dan sukses saya sampaikan kepada saudara yang baru saya jadi latih semoga dapat penuhkan tugas dengan baik dan penuh tangan jawab dan pada kesempatan ini juga judulnya bukan pelangkitan saja tetapi sekaligus halal-halal walaupun sudah lewat bulan sawal tidak ada masalah saya selaku kekuatan Bibi Kanas menunjukkan selamat hari raya mohon maaf lahir dan batik sekian dan terima kasih selamat bekerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Karani Os selamat menikmati